hai 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 suasana pagi di Batur view homestay teman-teman kita nggak dapet sunrise teman-teman karena awannya banyak banget kabutnya menutupi Hai matahari dan gunungnya non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non kan nasi gorengnya temen-temen sahabat merebus 8 pagi di pinggir gunung temen-temen dah sini ada gunungnya sebelah sini juga ada danau dan gunung temen indahnya Masya Allah oke di hari keempat ini kita bakal ke elago nih temen nah ini kita udah sampai elago temen-temen nah ini dari Batur view homestay itu kira-kira 15 menit tinggal lurus aja ngikutin jalan ke arah barat kalau nggak salah itu kita bakal sampai di elago temen-temen nah disini itu dek di apa Jalan Kintaman ini tuh banyak eh resto-resto yang seperti ini temen-temen Oke ini sekarang kita masuk elago temen-temen nah ini penampakan dari awal kita masuk seperti ini udah kelihatan gunung baturnya temen-temen nah ini juga termasuk salah satu spot spot foto yang lumayan instagramable nih temen-temen nah ini kita lagi nyari mejanya temen-temen buat kita duduk nah ini penampakan dalamnya seperti ini temen-temen ya di kiri ini ada meja di kanan ini ada meja panjang dan di depan sana ada barnya temen-temen temen-temen nah ini penampakan dari dalam ke luar ini ini ada gunung baturnya nah ini suasana di elago jam 9 pagi temen-temen nah ini kalau mau ke sini bisa dari pagi untuk melihat sunrise temen-temen bisa mulai dari jam 6 pagi atau setengah 6 pagi temen-temen nah ini penampakan di luarnya temen-temen ini banyak wisatawan yang lagi foto-foto temen-temen nah ini ada sofa di bagian luarnya nah ini tempat mbak duduk ini adalah salah satu spot foto terbaik di elago temen-temen nah ini kita coba mau foto-foto nah ini istri saya lagi menuju sofanya ini kita bisa ambil foto dari sini temen-temen jadi ini kayak lingkaran gitu jadi kita ambil dari dalam penampakannya langsung ke gunung gitu temen-temen nah ini menu-menu di elago temen-temen tadi makanan yang ini minuman temen-temen ini kita pesen wedang jahe sama sushi ini temen-temen jadi disini menu yang menunya tuh japanis gitu menu-menu makanan jepang jadi gue disini pesen susinya selain murah juga pengen nyobain susinya oke istri gue cuman pesen kopi susu karena udah sarapan di butter view homestay tadi jadi udah terlalu kenyang jadi kita pesennya sushi aja temen-temen buat ngemil dan sambil menikmati suasana di restoran elago ini temen-temen dan disini banyak wisatawan yang lagi foto-foto untuk mengabadikan suasana di elago dan banyak juga yang lagi ngobrol sambil ngobrol sambil ngopi pagi-pagi temen-temen nah ini penampakan bar nya temen-temen nah ini mbak-mbaknya yang ngelayanin kita temen-temen ini temen gue baru dateng dari muter-muter juga kita ketemuan disini oke ini udah mulai ramai udah mulai ramai sekitar jam 10an nih temen-temen ini pada nyari tempat Hai membuat mereka Hai dari tempat buat mereka duduk oke oke sekarang kita coba muter nih temen-temen oke disini penampakan dari dalam keluar ini temen-temen ini udah mulai ramai nah disini kita bakal jalan nah disini di situ tuh ada spot foto nih yang wisatawan pada foto nah ini banyak bisa ngambilin foto kita tinggal minta tolong aja ini penampakan yang langsung ke belakang gunung nih temen-temen nah ini yang di sofa ini lumayan banyak yang foto-foto disini oke di elago ini ada dua lantai temen-temen kita bisa turun jadi ini posisi di lantai lantai paling atas nah ini kita bisa ke bawah untuk ke lantai di bawahnya jadi di kalau mau ke toilet temen-temen harus turun ke tangga ini nanti toiletnya ada di sebelah sini temen-temen sebelah kiri ini pada ngantri atau nungguin yang lagi pada di toilet temen-temen nah ini di lantai bawahnya kondisinya seperti ini ini juga lumayan ramai jadi disini ada meja kursinya dan di sebelah kiri ada bar nya juga di sini nah ini ada salah satu spot foto juga disini buat ngambil gambar nah ini juga wisatawannya lagi pada ngantri nih buat ngambil foto nah ini dia spot foto terbaik di elago temen-temen nah ini bagus banget kita buat ngambil foto disini sama keluarga sama temen-temen sama istri nah ini disini juga ada sofa buat temen-temen yang kehabisan di atas bisa menuju ke lantai bawah temen-temen jadi ini ada sofa sofa temen-temen oke jadi elago tuh seperti ini lumayan besar temen-temen nah disana ada gambar-gambar ala jepang temen-temen disini juga ada sofa 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 disini juga temen-temen bisa duduk-duduk disini bisa menikmati pemandangan dari sini bisa menikmati kesejukannya udara kintamani nah ini pemandangan dari elago temen-temen ini sayang banget awannya lagi banyak jadi kita nggak bisa ngelihat sunrise temen-temen nah ini posisi disamping elago lantai bawah temen-temen ini kafenya bener-bener luas temen-temen oke jadi kita disini hanya ambil foto dan ngopi ngopi aja nih temen-temen oke habis itu dari sini kita bakal ke Ubud Bali nih temen-temen jadi setelah ini kita bakal jalan ke Ubud ke Pocavilla Ubud temen-temen untuk penampakan fotonya disini seperti ini temen-temen nah ini salah satu foto kita seperti ini temen-temen nah ini hasil kita makan disana nah ini kita lagi siap-siap mau check out temen-temen oke ini kita udah sampai di Pocavilla Ubud nah ini penampakan di lobbynya nih temen-temen pemandangannya langsung ke sawah seperti ini temen-temen jadi vila ini pemandangannya bisa ke sawah dan ke hutan temen-temen jadi gua dapet yang pemandangannya langsung ke hutan temen-temen untuk lihat review villanya bisa dilihat video gua sebelumnya temen-temen nanti gua kasih link di atas ini temen-temen nah ini pemandangan di Pocavilla Ubud dengan kolam renang private pool ini ya temen-temen gitu oke videonya sampai sini aja kalau suka sama video ini jangan lupa kasih like untuk bantu perkembangan channel ini jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi temen-temen sampai ketemu di video gua selanjutnya tadaaa